Intro Oke guys, welcome back again to Okemden Gaming Hari ini kita kedatangan kursi dari Corsair Ini adalah T3 Rush Gaming Chair Jadi kita hari ini akan lakukan quick unboxing dan first impression Let's do this So, dalam kotak ini kita dapet headrest cushion Terbuat dari microfiber Ini buat headrest Dan kita juga dapet lumbar support Ini terbuat dari memory foam Lumbar support ditaruh di pinggang Jadi ini anti sakit-sakit pinggang Gue bisa ngedit, bisa main game seharian Dengan lumbar support yang nyaman Dapet kunci L Ini adalah rangkanya ya Rangkis Ini rakinya Oke, mari kita rakin Tinggal, pasang ini ke sini ya Oke guys, jadi ini first impression gue ya Dari sejak assembly ya Dari sejak rakit Gue gak nyangka kalau rakitnya semudah itu Dan kalau misalnya kalian tadi liat dia 15 kilo itu rasanya berat Karena dia gede ya Ketika udah jadi, malah rasanya ringan gitu Ketika lu mau geser ke kiri ke kanan Smooth banget rasanya ya Feel ketika lu duduk disini juga Dia tuh ada yang rasa kayak di ini ya Di huck gitu ya Kayak di peluk gitu dari samping kiri kanannya Ini kayak kalau kalian naik mercy ikhlas Mercy tuh punya wingnya juga di sebelah sininya guys Cuma dia gak bisa mijet aja ya Kalau di mercy bisa Ada pemanasnya juga Nah, ini rasa feelnya kalian naik di mobil yang mewah gitu guys Jadi ketika kalau di mobil mewah Waktu kalian dibanting ke kiri Wingnya itu biasanya nahan gitu Nah, dia sih gak gerak Tapi wingnya itu fungsinya sama gitu Jadi kalau duduk disini rasanya gak mau amblas gitu guys Pas banget Sama badan, bodi masuk tuh di Huck gitu Dan juga disini ada lumbar support Yang sebenarnya ini kalau di brand sebelah Kalian harus beli ini secara terpisah ya Biar jual terpisah ya Ini udah include di dalam paket penjualan Kalau tanpa ini sebenarnya enak-enak aja juga gitu Jadi masih ngerasa pas ya Tapi kalau ada ini pun gue ngerasa lebih Nah, lebih ada yang ganjel rasanya Lebih pas Karena dia terbuat dari memory foam Ini adalah armrest Armrestnya bisa 4D ya 4D Jadi atas bawah Bisa tilt Terus bisa maju mundur ya Kiri kanannya cuma dikit Tapi ini udah oke banget Atasnya tuh ada lapisan karbon Tapi sebenarnya di dalam ini adalah foam juga Dan karbon ini terbuatnya sebenarnya dari bahan plastik ya Cuman ini bikin bentuknya jadi estetik Dia punya Untuk adjustable heatnya Ketinggiannya bisa di adjust sampai 100mm Berarti sekitar 10 handi ya guys Nah, untuk berapa kilo bisa ditampung Nanti gue cari lah ya Nanti gue bikin disini berapa kilogram maksimal beban yang bisa ditahan disini Dia udah punya fitur reclining sampai 180 derajat ya Sepertinya kalau reclining ini gue nggak pakai memory foam belakang lebih enak kayaknya ya Astaga guys, ini sih bisa tidur siang kayaknya ya Biasanya gue selonjoran dulu ke sofa gitu Nah, kalau udah ada ini Karena gue nggak jatuh kemana-mana guys Uwingnya bisa nahan badan gue ya Pas! Terus untuk si lumbar supportnya ini bisa naik turun ya guys Dia bisa lu kebawahin, lu bisa keatasin Ya buat gue ini adalah kursi upgrade Jadi dari yang sebelumnya kesini gue ngerasa kenyamanannya naik berlevel-level ya Sebenarnya waktu itu dari tahun 2022 Gue sama Corsair udah menjalin kerja sama Corsair dan Elgato ya guys Ini adalah yang gue request waktu itu Tapi sayangnya belum-belum masuk ke Indonesia pengirimannya Dan akhirnya selang waktu berjalan sudah selesai lah kerja sama kita ya Dan sekarang baru T3 masuk dan kita datangkan ini dari Corsair via DTG So thank you DTG dan Corsair yang sudah meng-sponsori kursi gaming ini untuk Oke Mini Gaming Ini akan jadi teman gue ngonten dari sekarang dan seterusnya Jadi kursi gaming yang nyaman tuh harusnya ya Harusnya bisa mendukung durasi bekerja yang lebih nyaman juga untuk jangka panjang ya guys Karena kalau nggak tuh rasa pegel duduk lamaan tuh kan nggak enak Kalau ada support dari kursinya yang nyaman Itu rasanya mau kerja, mau ngedit, mau main juga itu enak banget gitu Jadi kenyamanan yang gue cari sepertinya gue temukan di kursi ini Ini akan menemani gue ngonten, ngedit, main game, berjam-jam dalam sehari Ya meskipun kalian harus tetap bergerak gitu guys Tapi dengan kenyamanan seperti ini rasanya kerja juga jadi lebih enak ya Dan buat kalian yang mau nyari kursi ya kalian bisa pertimbangkan ini T3 Rust itu ada 3 pilihan warna guys Yang ini adalah abu-abu arang, charcoal grey Ada yang black sama yang white-nya Dan dia berbahan fabric, dia bukan leather Supaya ada kesan lebih sejuknya gitu daripada leather guys Kursi sebelumnya gue pake juga fabric karena memang gue suka fabric-nya Dan disini dulu yang versi T3 sebelumnya tuh ada font Corsair-nya Tapi disini udah dihilangkan hanya pake icon disini logo Which is ini bikin tampilan kursinya jadi lebih clean dan gue suka Jadi buat kalian yang suka dengan kursi ini Gue akan taruh linknya di deskripsi Kursi ini didistribusikan oleh DTG selaku distributor resmi Corsair di Indonesia So thanks for watching guys Jangan lupa subscribe See you at the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video